Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam Sobat Ram Berjumpa lagi bersama saya Roy Al-Infa Di segmen Ruang Advokat Menjawab Terima kasih kepada Sobat Ram Yang terus mendukung channel kami Dengan cara like, subscribe, dan share video kami Dan terima kasih juga kepada Sobat Ram Yang telah berlangganan paket layanan konsultasi Maupun layanan bantuan hukum pada kami Banyak permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita Biar bagaimanapun kita berharap Tidak ada masalah hukum yang terjadi Kalaupun terjadi, kita bagaimana menghadapi Dengan cara-cara yang benar Sesuai dengan jalur hukum Dan juga dengan tahu hati yang dingin seperti itu Ada yang bertanya kepada saya Terkait dengan polisi Apakah polisi itu sebuahnya paham hukum Karena saya tanya masalah ini kok Jawabannya beda Dengan apa yang saya baca-baca Dan saya tanya kepada pengacara Perlu dipahami Polisi itu tidak semuanya paham hukum Artinya apa? Karena di kepolisian itu Tidak semua polisi itu menjadi penyidik Tidak semua polisi itu terlibat dalam penanganan perkara Karena di kepolisian itu terbagi di beberapa bagian Bisa saja mereka berada di bagian pelayanan Bisa jadi mereka di bagian satu lantas Bisa saja mereka di bagian Babinkam Tipnas misalkan ya Karena di kepolisian itu terdapat beberapa bagian Tidak hanya di bidang criminal Atau bidang penanganan kasus Karena di kepolisian itu terdapat strukturalnya Struktural mereka itu ada yang bagian satu lantas Artinya hanya menyangkut masalah lalu lintas Kemudian ada bagian sarana dan perasarana Yang hanya menyangkut masalah sarana-perasarana kantor saja Ada yang hanya terlibat bagian administratif saja Atau bagian kesehatan Atau bagian misalkan seperti sabara Atau bagian misalkan babinkam Tipnas misalkan ya Mereka-mereka ini tidak terlalu paham hukum Seperti penyidik pada umumnya Tentu kalau bertanya tentang masalah hukum Secara detail ya tentu mereka tidak paham Hanya tahu saja layaknya seperti orang biasa Seperti itu Untuk yang lebih tahu itu siapa Ya tentulah bagian-bagian misalkan resursi Baik itu kriminal umum, kriminal khusus misalkan ya Itu adalah bidang-bidangnya Umum pun kadang-kadang tidak paham terlalu jauh tentang khusus Ataupun sebaliknya Jadi jangan ada asumsi kalau polisi itu tahu semuanya Tidak Polisi lalu lintas ya tahunya yang berkaitan dengan perkara lalu lintas saja Polisi berkaitan masalah kriminal umum ya lebih kepada umum saja Yang khusus banyak yang tahu yang khusus saja Jadi tidak semua polisi itu sama Yang tahu masalah hukum itu hanya bidang-bidang tertentu Sedangkan polisi yang lain Yang tidak pernah berkaitan dengan masalah penyelidikan Itu tidak paham terlalu jauh tentang masalah pidana Jadi kalau kita bertanya Tanya dulu Ini polisinya ini Pekerjaannya ini Dia di bidang apa? Unit berapakah dia misalkan ya Atau dia Bekerja di kepolisian itu Di bidang apa? Apakah dia hanya di bidang kesehatan? Kalau di bidang kesehatan tentu tidak paham Atau dia cat lantas ya Cuma pahamnya tentu terkaitan masalah pidana lalu lintas Itu Kalau kriminal umum ya mungkin Lebih paham secara general kasus-kasus umum Tapi kalau khusus Dia akan lebih khusus lagi seperti itu Khusus itu terbagi lagi Misalkan di bidang IT Ekonomi Kemudian bisa juga di bidang perempuan dan anak Misalkan seperti itu Jadi perlu dipahami Kepolisian itu Tidak semua anggota polisi itu paham tentang hukum Kenapa? Karena bidang mereka Atau pekerjaan mereka itu Beda sendiri Masing-masing punya perbedaan pekerjaan Kenapa beberapa anggota polisi itu tidak paham Tentu terkait dengan masalah hukum Yang pada umumnya Karena memang bukan pekerjaan mereka Kecuali kalau mereka sudah bekerja di bidang itu Tentu mereka lebih paham Seperti itu Jadi itu jawaban saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Ram Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati